Ribuan orang memadati halaman Masjid Nurul Iman, Desa Agung Koto Iman, tempat penyelenggaraan penutupan Musabah Kotilawati Al-Quran atau MTQ ketiga tingkat Kejabatan Tanjo Kerinci tahun 2024. Selama 4 hari dimulai pada 9 dan berakhir pada 12 Juli malam hari, MTQ ketiga tingkat Kejabatan Tanjo Kerinci akhirnya ditutup resmi oleh Penjabat Bupati Kerinci yang diwakili Stof Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Marnus pada Jumat 12 Juli 2024. Informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama Rp. Herupitra, wartawan Tribun Jambi. Rp. Herupitra, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, istirahat, terima kasih. Sebenarnya, dimanapun berada selama 4 hari mulai dari sampai tanggal 12 Juli kemarin di Bupati Kerinci, tepatnya di Kejabatan Tanjo, digelar MTQ tingkat Kejabatan yang berlokasi di Desa Agung Koto Iman. Dan acara MTQ tingkat Kejabatan Tanjo kali ini yang ada di Kebupati Kerinci, Kejabatan Jambi, berlangsung cukup nih ya. Beda dari penyelenggaraan MTQ tiga kejabatan sebelumnya yang hanya dilaksanakan di dalam mesjid, namun di Desa Agung Koto Iman, sebagian tuan rumah tingkat Kejabatan Tanjo ini dilaksanakan di luar lapangan atau di luar gedung. Sehingga antusias masyarakat yang menaksikan MTQ tingkat Kejabatan Tanjo ini cukup antusias. Kebenar ribuan warga sejak dari pembukaan hingga penutupan memadati arena MTQ yang diserangkan di Desa Agung Koto Iman ini. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa datang untuk menyaksikan MTQ kali ini. Apalagi di acara penutupan pada Jumat malam, ribuan masyarakat kumpah ruah di lokasi penutupan acara terput, karena pada penutupan tersebut diumumkan para-para pemenang yang mengikuti MTQ tepuk. Setelahnya para penutupan yang mengikuti MTQ Pancu kali ini sebagai juara amung yakni desa yang memperoleh juara amung dari desa-desa lain yang mengikuti MTQ kali ini. Ini membuat oleh staf ahli kemasyarakat SDM mengapresi dengan kelihatan MTQ kali ini yang berbeda dari kelihatan yang lainnya. Dan dia mengharapkan agar terus dilakukan untuk MTQ selanjutnya yang bertempat di desa Sedukar. Demikian Yustina dari Kebeteri Provinsi Jambi.